Intro Sebagai bentuk solidaritas terhadap surat keputusan rektor pencabutan 18 pengurus suara usuh, Aliansi Pers Mahasiswa Lampung menggelar aksi di Bundaran Unila pada minggu 31 Maret. Aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 9 perguruan tinggi yang tergabung dalam APM Lampung, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, dan Serikat Mahasiswa Indonesia. Aksi ini diawali dengan orasi Silviana selaku koordinator lapangan. Ia menjelaskan bahwa ada ketidakadilan dari rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu dalam menyikapi cerpen pemimpin umum suara usuh Yael Stefani yang dianggap berbau konten pornografi dan LGBT. Menurutnya, tidak perlu ada suspensi website dan pemecatan 18 pengurus suara usuh secara sepihak. Tujuan kami melaksanakan aksi ini adalah, ini sebagai sindiran keras untuk rektor di usuh, bahwa pena bisa dipatahkan oleh rektor usuh, tetapi tidak dengan idealisme kita sebagai pers mahasiswa. Dan setelah aksi ini, apabila rektor tetap bersikuku untuk memberhentikan pengurus di suara usuh, kami akan mengadakan aksi lanjutan untuk mengecam keras tindakan rektor yang semena-mena. Mereka turut menyuarakan keadilan suara usuh dalam berekspresi dan berkarya melalui berbagai tulisan yang diterbitkan. Aksi mematakan pena secara bersama-sama menjadi bentuk sikap APM Lampung menolak surat keputusan rektor. Menurut Alfani Pratama, selaku koordinator APM Lampung, pena adalah salah satu simbol jurnalis. Maka dari itu, aksi ini diibaratkan seperti rektor Universitas Sumatera Utara yang telah mematakan pena suara usuh dalam berekspresi dan berkarya. Tak hanya itu, APM Lampung pun menuntut rektor usuh untuk mengambil sikap antara lain mencabut surat keputusan atau SK Rektor Pemencatan 18 Anggota Surah Usuh mengkaji ulang keputusan dengan diskusi ilmiah terbuka yang dihadiri Dewan Pers dan Menkominfo RI serta menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di Universitas Sumatera Utara. Kalisita Setiawan, Teknokrat TV, melaporkan.